Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Syafat Putri Akhbar, mahasiswi mengkomunikasi Universitas Negeri Jakarta dengan nomor hadir 37 dan NIM 141061816. Lalu disini saya akan mempraktikan bagaimana cara menggunakan turnitin. Turnitin ini adalah alat cek plagiarism untuk karya tulisan filmnya kita. Jadi semua karya ilmiah kita, baik itu jurnal ataupun skripsi, bisa dicek plagiarismnya di turnitin ini. Jadi di turnitin akan terdeteksi seberapa mirip tulisan kita dengan referensi-referensi yang ada. Dari situ nanti akan tercek berapa persennya kemiripan tulisan kita dengan referensi-referensi lainnya. Nah daripada lama-lama langsung aja kita praktekin bagaimana cara menggunakan turnitin. Pertama-tama kita klik dulu turnitin di Google. Ini langsung aja kita turnitin login. Nah ini yang di paling atas ada www.turnitin.com Langsung kita klik. Setelah itu kita masukin email dari akun turnitin yang kita udah punya. Lalu kita langsung aja login. Nah setelah login disini akan ada all class di sebelah kiri atas. Dan ini tampilan home-nya. Nah nanti disini ada class-nya nih. Kita pilih class name-nya yang paling bawah kita. Kalau sudah nanti akan terbaca class home page-nya. Nah ini di bawah nih assignment inbox yang artikel-artikel yang udah pernah diturnitin disini. Lalu kita langsung aja pencet submit untuk masukin artikel kita yang ingin kita turnitin. Klik. Nah kalau udah seperti ini ini namanya class portfolio. Disini kita bisa. Kita pilihnya submit single file upload ya. Lalu kita first name-nya ini karena udah dari turnitinnya jadi gak bisa diubah. Langsung aja ke submission title-nya. Kita masukin aja. Misalkan syafa turnitin proposal skripsi. Nah kalau udah kita langsung aja choose from this computer. Klik. Kita masukin filenya yang kita ingin turnitin. Nah kalau udah langsung aja kita upload. Kita tunggu dulu. Ini emang agak lama. Nunggu 1 sampai sekitar 2 menitan. Nah kalau udah seperti ini. Nanti ada bacaan. Please confirm that this is the file you would like to submit. Nah kita cek dulu nih. Ini bener gak file kita yang ingin kita submit. Kita cek assignment title-nya, submission title-nya, file name, font size, page-nya, word count-nya, karakter, dan lain-lain. Langsung aja disini kita confirm. Confirm. Nah kalau udah seperti ini berarti file kita udah berhasil ke upload di turnitin. Jadi langsung aja kita back ke assignment list-nya. Nah kalau udah balik lagi ke class homepage atau assignment inbox-nya. Kita lihat nih. Tuh. Tidaknya kita lagi di processing. Kita lihat. Kita tunggu. Ini emang nunggu sekitar 1 sampai 5 menit. Emang agak lama. Jadi kalau misalkan kali ini merasa ini malah banget nih. Gak jalan-jalan. Kita refresh aja bisa. Nanti sekitar 1 sampai 3 menit dia akan muncul. Nah ini udah keluar datanya. Ini kebaca nih 45%. Nah kita lihat dulu nih. Untuk lebih detailnya. 45% yang dimaksud tuh seperti apa sih? Kita klik aja view di kanannya. Nah nanti akan muncul seperti ini. Kalau udah muncul. Ini ada bacaannya nih tuh. Nama file kita. Syafat, permukin, foto subscribe sih. Nah disini kita klik aja di sebelah kanan. Ini kayak ada layer gitu. Nah kita klik aja nih yang match overview. Kita klik. Nah ini ketahuan nih 45%-nya dari mana aja. Ada referensi-referensi dari internet. Terus ada jurnal-jurnal. Ada dari Google Scholar dan lain-lain. Nah ini ketahuan nih. Artikel kita memilih pemiripan dengan tulisan-tulisan yang ada. Nah. Nah tulisan-tulisan yang keblok seperti ini. Nanti kita bisa paraphrase. Dan kita betulin. Biar gak terdeteksi plagiarismnya. Nah tuh seperti ini. Oke kita ketuluin lagi. Oke. Kita liat nih all source-nya. Nah tuh. Misalkan contohnya dari script.com itu 12%. Terus dari repository, win, cuska ada 11% dan lain-lain. Ini ketahuan secara detail. Sampai ada tulisannya nih. Menunjukkan di bagian mana nih. Kemiripan tulisannya. Sama yang ada di sumber-sumber lainnya. Nah kalau udah. Kita bisa aja langsung download file turnitinnya. Di bagian bawah ini. Kita klik download. Kita ada bacaan seperti ini. Nah di download ini. Nah udah kebaca. Ada current view digital resip original submit file. Nah kita klik yang current view. Yang paling atas. Nah ini udah ke preparing download. Jadi nanti file ini langsung masuk ke file kita. Di file download. Nah ini udah terdownload. Ada di bawah bagian sini. Ini berarti file kita udah terdownload nih. Kita tunggu aja. Nah kalau udah terdownload. Nanti kita bisa klik dan kita liat-liat lagi. Nah mau ngasih tau juga. Untuk file plagiarism. Persen plagiarism yang aman itu. Sebesar 20% ke bawah. Jadi kalau misalkan udah di atas 20%. Berarti tandanya. Kemiripannya. Hampir mirip. Persis gitu. Nah karena ini 40%. Dan udah lebih dari 20%. Berarti kita harus bekerin lagi. Sampai di batas 20%. Kalau udah di 20% itu. Biasanya tandanya. Kayak ini nih. Orangnya hijau. Nah kalau misalkan. Udah di atas 20%. Tandanya kuning. Terus oran. Nanti sampai merah. Yang mirip banget. Biasanya itu 80-90%. Buat kemiripan turnitinnya. Oke sekian praktik dari turnitin ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax